Ada yang aneh, di Sakura School Simulator Part 2 Kenapa ada robot di ruang guru? Apa tugas dari robot tersebut? Kenapa Pak Shien Suzui tidak berangkat mengajar ke kelas? Kenapa dia hanya duduk di ruang guru? Kenapa Pak Usamu Masuda juga tidak berangkat mengajar ke kelas? Tugas Pak Guru 1 ini apa ya? Kenapa Bu Yurika Sasamutho juga tidak mengajar di kelas musib? Padahal ada ruang musib di sekolah Sakura Kenapa patung kerangka di sekolah Sakura bisa gerak di malam hari? Apakah semua patung di sekolah Sakura berhantu? Kenapa ada uang di kolam berenang? Siapa yang menaruhnya?